Intro Menko Polhukam Mahfud MD ikut memberi tanggapan soal kasus dugaan korupsi ke Basarnas Mars di ATNI Henry Alviandi. Diketahui Henry berhasil diamankan dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Jakarta dan Bekasi pada selasa 25 Juli. Modusnya Henry diduga mengakali proses lelang elektronik dalam proyek pengadaan barang dan jasa Basarnas periode anggaran 2021-2023. Di situ Henry menerima uang swap senilai 88,3 miliar rupiah. Menurut Mahfud, terungkapnya kasus ini merupakan hal yang baik karena KPK dapat mencermati terjadinya korupsi. Tanggapan itu dilontarkan Mahfud saat di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 27 Juli. Ia pun menegaskan siapapun pihak yang melanggar aturan dan merugikan keuangan negara itu merupakan tindak korupsi. Mahfud pun yakin bahwa KPK akan terus membongkar modus-modus korupsi yang dilakukan dalam kasus ini. Sementara itu, Mahfud juga menilai tak perlu ada evaluasi terhadap sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik saat ini. Sekalipun sistem tersebut masih bisa diakali, contohnya dalam kasus Kabasarnas yang curang di lelang ini. Menurut Mahfud, yang terpenting adalah bagaimana proses pengawasan atas penggunaan sistem, sehingga akhirnya tidak dijadikan lahan korupsi oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!